Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saudaraku Subangsa dan Sustana Air Para pecinta Timnas Indonesia Dimana saja kalian berada Salam Jumpa dan Selamat Bertemu Kembali Bersama saya Sainai Tentunya di channel Youtube Orang Timur TV Saudaraku Subangsa dan Sustana Air Beberapa hari kemarin Media sosial dihebohkan Dengan pemberitaan antara Bung Tawel Berhadapan dengan Coach Timnas Indonesia Yakni Sintayong Tetapi hari ini Ada yang lebih seru lagi Yakni Coach Justin Berhadapan dengan Ernanda Putra Yang adalah Desainer dari Jersey Timnas Indonesia Netizen pun Beramai-ramai Mengecam Ernanda Putra Ada apa sebenarnya? Yah Begitulah Kekuatan Dari netizen Indonesia Yang benar-benar Punya perhatian khusus Yang punya spesial attention Dengan Timnas Garuda Indonesia Ada apa kira-kira Dengan Jersey dari Timnas Indonesia ini? Untuk lebih jelasnya Saya ingin mengajak Mirsa Para pecinta bola Dimana saja berada Mari Kita bersama-sama Menyimak Cuplikan-cuplikan video Berikut ini Selamat Menyaksikan Jadi itu berawal Dari Gue Pangehanif Di Brokot Kita kritik keras Tentang Jersey-nya Erspo Oke Desainnya Terutama Kualitasnya Desain logonya Pokoknya desainnya lah Baru kita bahas bahannya Yah Gue bilang Kalau soal kritik Kalian Kalian yang Sudah lama kenal Gue tau Pokoknya ada yang Gue gak suka Gue kritik Tidak pribadi Tapi Bahkan Klub-klub Klub gue Disini pun Gue kritik Kalau gue liat Ada yang Menurut gue Gak bener Ini kan Pendapat yang Kita sampaikan Nampaknya Si Hernanda ini Tersinggung Jadi Kalau Lu Dikritik Tidak setuju Itu hak lu Oke Kalau lu Tersinggung Oke Itu hak lu juga Tapi kita punya Hak Memberikan pendapat kita Walaupun caranya Memang Gak mainstream Caranya mungkin Agak Keras lah Kasannya begitu Lebih sarkas Bercanda Tapi Tidak pernah Pribadi Nah Si Hernanda ini Ngehajar kita Secara pribadi Pangin dikata-katain Habis kalah Terus Soal Jersey MU Gue dibilang Gue gak kenal Justin Coach Justin Fine Dia gue kenal Timberlake Justin Timberlake Hubner Dan Bieber Terus Di bawahnya Dia bales Komentator Yang cari panggung Komentator Kalau gak komen Itu gak pansos Gak makan Wah disitu gue Ya Gue agak Meledak Jujur aja Pada akhirnya Pada akhirnya Kenapa Kenapa Kau mempermasalahkan Coach Justin Dan Kau bilang pula Dia siapa Kau yang siapa Aku tau Kau founder Makna Tapi kalau Untuk dunia Sepak bola Kau bukan siapa-siapa Kau gak ngerti Apa-apa Kau jago ngedesain Tapi kau gak Tau tentang Sepak bola Jadi Udahlah Tenang Kalau dikasih Kritik Diperbaikin Kau tinggal bilang Oke saya terima semua masukan Nanti bakal kita perbaikin Di desain selanjutnya Apapun itu Dari kau tuh Makin naik Orang jadi respect Samamu Kalau sekarang Jadi apa Jadi rame Jadi ribut kan Bang Bang Dan pada akhirnya Kau Meng Klarifikasi Meminta maaf Sama Coach Justin Atau sama semua orang yang Merasa kau sudah Ngata-ngatain Memang kau gak pernah Ngomong kasar Kau gak pernah Memaki Tapi kau pernah Ngomong Desainer yang Gajinya UMR Gak usah komen Terlalu sepele Sama orang Belum tentu Desainer yang Gajinya UMR Jelek Desainnya Bisa jadi Desain kau lebih Jelek daripada Mereka-mereka yang Gajinya UMR Halo Enanda dan Coach Justin Nama saya Nunes Ijinkan saya Untuk berkomentar Karena saya adalah Seorang Desainer Dan sekaligus Saya juga adalah Seorang penggemar Sepak bola Gue akan Komentari konten Yang lagi viral Lebih tepatnya Viralnya tuh Di X atau Twitter Ini trending Udah seharian Jadi gue sampe Ngikutin Bagi yang belum tau Gue akan jelasin Kronologinya Jujur menurut gue Masalah ini Sebenernya Hal yang Sangat sepele Apalagi Kalau di dalam Dunia desain Dan di dunia Bisnis Jadi sebenernya Gue gak gitu Ngikutin nih Masalahnya Cuman Karena ini Gue jadinya Cari-cari tau Istilahnya Jadi gue akan jelasin Dari POV gue Yang pastinya POV awam lah ya Kalian yang dari Awal udah ngikutin Boleh tambahin Detail-detailnya Di kolom komentar Mungkin untuk membantu Karena gue cukup yakin Mungkin poin gue Itu masih banyak yang kurang Nah Jadi Jersi timnas Sepak bola kita Itu kan Mau di redesign Nah Jadi kalau misalnya Projek-projek redesign gini Apalagi projek-projek Pemerintah Itu biasanya Dilakukan Tendering proses Gitu loh Istilahnya Projek ini dilempar Dan kita lihat Brand-brand mana aja Yang proposalnya Itu lebih bagus Istilahnya kayak gitu Dan udah biasa banget Di dunia UI UX design Itu juga kayak gitu Biasanya Nah Kepilihlah brand Baru yang namanya AirSpo Atau Sebuah Anak brand dari Erigo gitu Mungkin ya Mungkin ini gue salah Tapi kalian bisa benerin Nah Erigo ini Belum ada track record Untuk ngedesain Istilahnya Baju Sport gitu Istilahnya Karena Erigo Karena Erigo yang seperti Kita tahu Itu gak usah Dipungkiri lagi Lifestyle-nya Baju-baju Lifestyle-nya Itu kan bagus ya Mungkin proposalnya Bagus atau apa Dan segala macemnya Jadinya kepilih Nah Ini salah satunya Ini postingan mereka Di X Karena Erigo tidak Antikritik Inilah tanggapan kami Nah Satu bahan C aja Adias cupu Ya Itu poin pertama Kalian bisa nonton sendiri ya Tapi ini adalah Poin-poinnya Yang udah dirangkum Cocok dibanderol Harga Rp150 Atau Rp300 Ya Katanya Batch Garuda Offsite Ya Kerahnya oke Semoga bisa jadi Masukan untuk Aparelnya Nah ini kalian bisa Lihat ya Sendiri nanti Videonya Cuman gue akan lanjut Dulu ke tracknya Karena ini yang seru Gitu Nah Sampai ada yang Ngelampirin ini Ya Jadi si Ernanda Putra ini Merespon konten Yang tadi Istilahnya Dari tweetnya Yaitu Seperti yang terlampir Gitu Nah ini nama yang trending Gara-gara namanya Gue jadi cari tau Gitu Nah jadinya Kalo gue liat Sekilas ya Sekilas Ernanda Putra ini Kayaknya bagian dari Tim yang ngedesain Jersey Timnas Dia kayaknya dari Makna gitu Company-nya Mungkin kerjasama Partnership dengan Earthgo Ya untuk Bikin Jersey Timnas Nah itu sekilasnya lah Kira-kira ya Cuman dari balasannya Ya kalian bisa Lihat sendiri Yang atas Sebenernya gue Gak gitu ngerti sih Abis kalah kampanye Langsung pake baju Di balik Mungkin itu buat Komentar si Yang kacamata tadi ya Yang pake kacamata tadi Pake bajunya tuh kebalik Soalnya Tapi hubungan dengan Kampanye Memilu dan segala macam Gue gak gitu Ngikutin Nah cuman ini yang menarik Justin yang gue tau Cuman Justin Hapner Tim Berlake Dan Bieber gitu Siapalah dia Tiba-tiba Jadi ngomongin Design Udahlah Om Lo urus aja Hidupmu sendiri Gitu-gitu ya Terus Namanya juga Komentator Kerjaannya Ya cari panggung Kalo gak makan Kalo gak Gak makan dong Besok Lol Gitu Nah karena itu Jadinya rame Gitu ya Mungkin pasukan Fansnya Coach Justin Gitu ya Banyak yang nyerang Ke Ernanda ini Tapi Ernanda akhirnya Juga mengeluarkan Statement Saya minta maaf Ya Atas kegaduhan Dan segala macemnya Dan ada tulisan panjang Dari Ernanda juga Jadi Gue harap Kalian bisa baca Dan kalian bisa Menyimpulkannya Sendiri ya Nah sekarang Gue akan berkomentar Murni dari Sudut pandang gue Sebagai seorang Desainer Disclaimer Gue memang bukan Seorang Desainer baju bola Ya Atau Fashion designer Ya Tapi Gue mengerti Betul Apa Filosofi Kata Desain itu Tersendiri Nah jadi Bagi kalian Yang masih Belum ngerti Betul Apa Sebenarnya Arti kata Desain itu Tersendiri Saran gue Jangan Asal-asal Pakai katanya Dan jangan Self-claim Kalau kalian itu Adalah Desainer Dan segala macemnya Gue akan memulai Dengan Statement Desain Is not Art Ya Dan ini Udah sering banget Kita baca Di artikel-artikel Desain Dan segala macemnya Artikel-artikel Art itu juga Sering udah dibahas Topik ini Jadi istilahnya Desain itu Bukan Art Ya Perbedaan Paling intinya Antara desain Dan art Itu adalah Di penyelesaian Masalahnya Ya Jadi istilahnya Ketika kita Mendesain sesuatu Kita itu Harus bisa Menyelesaikan Masalah Terhadap Sesuatu tersebut Ya Kalau art Itu beda Art itu Gak ada masalah Yang harus Lo selesain Lo bisa berkreasi Aja Lo kreasi Lo pamerin Kerjaan lo Di museum Atau segala macemnya Di interpretasi Orang Ini itu Lo gak masalah Gitu istilahnya Tapi desain Itu gak bisa Kayak gitu Istilahnya Desain itu Harus ada Unsur Penyelesaian Masalah Nah Jadi untuk Mendesain Sebuah Jersi Bola Itu Harus Menyelesaikan Masalah-masalah Yang dihadapi Oleh pemain bola Ya Istilahnya Misalnya Contohnya adalah Apakah Bajunya itu Bisa menyerap Keringat Nah Itu yang Mungkin Salah satu Isu Yang beredar Karena Coach Timnas Yaitu Sintayong Menyatakan Kalau Bajunya itu Kurang bisa Menyerap Keringat Gitu-gitulah Istilahnya Dan pastinya Banyak lagi lah Apakah itu Nyaman dipakai Kerahnya Gatal atau Enggak Mengganggu Pergerakan Pemainnya Di lapangan Dan segala macemnya Tapi kita fokus Ke yang menyerap Keringat dulu Nah Setelah Di komentari Sintayong Respon dari Erspo itu Mungkin yang Dicecar Banyak orang Karena Instead of Dia menerima Kritik Malahan Dia membuktikan Kalau Dersinya itu Bisa menyerap Air Gitu Jadi ada video Dia tuangin air Di bajunya Terus dia Ya Nyirap sih Keliatannya sih Nyirap Apakah Responnya benar Yang jelas Pastinya adalah Salah Menurut gue Sebagai seorang Desainer itu Kita harus Berempati Terhadap Sebuah masalah Apalagi ini Masalahnya Datang dari Usernya langsung Gitu Ya Ada Baiknya kita Hampiri Timnasnya Sintayongnya Atau Pemainnya Dengar Kelukesan mereka Di bagian mana Yang gak Keringat Mana yang gak Nyaman Dan segala macemnya Baru lakukan Perbaikan Dan segala macemnya Ya Nah Gue harap kalian Sudah ngerti Setidaknya sedikit Tentang desain Dan peran user Dalam dunia desain Sekarang kita Balik lagi Ke konten ini Menurut gue Registako ini Udah termasuk user Karena mereka Udah membeli Jersey Timnasnya Dan di konten itu Mereka melakukan review Dan pastinya Banyak kritik Kalian bisa lihat Istilahnya Mereka ada 3 kritik Dan 1 pujian Nah Menurut gue Kritik yang mereka lakukan Metodenya juga Udah bagus Mungkin Pemilihan bahasa Dan segala macemnya Yang kayak Cupu Dan segala macemnya Itu mungkin Menyinggung Tapi menurut gue User itu adalah Raja Biarkan mereka Berkomentar Dan kita menerima Nah ini Sebenernya udah bagus Metodenya Metodenya tuh Namanya Hamburger Metode Atau Sandwich Metode Nah kalau kalian Yang gak tau Itu istilahnya Kalau hamburger kan Ada 2 roti 1 daging Gitu ya Istilahnya Itu yang paling simple Nah istilahnya 2 roti itu Ibaratkan Kritik Ya 1 daging itu Pujian Nah ini mungkin Ada 3 roti 1 daging Mungkin Komposisinya Agak Timpang lah Mungkin Kalau di Ini ya Ditimbang-timbang Gitu Alhasil Jadinya Ernanda Putra ini Mungkin tersinggung Dan segala macemnya Cuman Ya kembali lagi Teruntuk Mas Ernanda Kayaknya Lupa deh Arti kata Seorang desainer Gitu Harusnya Sebagai seorang Desainer itu Responnya Gak kayak gini Agak memalukan ya Sebenernya Kalau seorang Desainer Menyerang Justru usernya Gitu Bahkan sampai Si Justin yang gue tau Cuman Justin Timber Dan Biber Padahal Justin udah susah Payah Buat konten Viral Dan segala macemnya Tapi Ya Gak gini juga lah Respon seorang Desainer lah Istilahnya Nah Jadi dari Kreatifikasi Ananda Putra Ini Pertama Gue salut Karena dia udah Minta maaf Kedua Tentang isinya itu Menurut gue Sebagai seorang Desainer itu Juga Kureng banget Gitu Menurut gue Ya gak usah lah Sampai Ngebackup dengan Gue ada tim Yang bekerja Yang bekerja keras Pengen dihargai Dan segala macemnya Sampai bilang Ada filosofi Desain Di dalamnya Arti-artinya Gitu Itu user Gak mau tau Sumpah Dalam dunia Desain itu User Yang penting Adalah Problemnya Itu yang pertama Yang diselesaikan Gitu istilahnya Kalau problemnya Udah diselesaikan Mau bahas Tentang arti Desain Dan segala macemnya Boleh Ya Jadi itu Oke guys Itu adalah Cuplikan video Di session pertama Jadi kita Mendengarkan Banyak sekali Masukan-masukan Yang ditujukan Kepada Hernanda Putra ini Yang adalah Seorang desainer Khusus untuk JRC Timnas Indonesia Catatan penting Untuk Mas Hernanda Putra ini Jadilah Pribadi Yang rendah hati Jangan sombong Gunakanlah Ilmu padi Itu jauh Lebih terhormat Jauh Lebih mulia Dan Anda Pastinya Akan dihargai Diseganin Oleh banyak orang Apalagi Anda Adalah Seorang Desainer Yang dalam Tanda kutip Dipakai Untuk Mendesain Jersey Timnas Indonesia Sebenarnya Punya Kebanggaan Sendiri Ketika Kebanggaan itu Sudah Anda Tanamkan Dalam diri Anda Ingat Jangan Pernah Menyombongkan Diri Anda Dengan demikian Kita Harus Mampu Untuk bersikap Profesional Menerima Segala kritikan Menerima Segala Masukan Itu Akan Jauh Lebih penting Karena Terus Terang Sekalipun Anda Mengatakan Bahwa Jersey Yang saya Desain ini Sudah Bagus Sudah Mantap Sudah Oke Bahannya Bisa serap Keringat Dan lain Sebagainya Belum Tentu Yang Yang dirasakan Oleh User Atau Pengguna Dari Jersey Itu Sehingga Kalau ada Masukan Masukan Itu Adalah Poin Penting Segala Sesuatu Yang kita Lakukan Itu Tidak Bisa Kita Katakan Bahwa Ini Perfect Ini Sempurna Tidak Bisa Orang Lain Yang Akan Menilai Orang Lain Yang Akan Memberikan Pujian Memberikan Kritik Dan Sudah Menjadi Tanggung Jawab Kita Bahwa Kita Harus Bersifat Bersikap Profesional Untuk Menerima Segala Masukan Dari Netizen Itu Kalau Saya Secara Pribadi Saya Merasa Bangga Ketika Hasil Karya Saya Masih Mendapat Kritikan Masih Mendapat Komentar Artinya Bahwa Adalah Bahan Refleksi Adalah Bahan Untuk Memperbaiki Kedepannya Bisa Lebih Baik Jangan Kita Berbuat Seolah-olah Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Sudah Sempurna Jujur Ya Kalau Saya Yang Katolik Yang Sempurna Itu Hanya Miliknya Tuhan Tidak Ada Dimiliki Oleh Manusia Apalagi Sebagai Seorang Desainer Minimal Kita Harus Bisa Rendah Hati Kita Harus Mampu Untuk Menggunakan Ilmu Padi Daripada Pada Akhirnya Anda Dihujat Anda Dikecam Oleh Netizen Para Pecinta Timnas Indonesia Masukan Dari Code Justin Itu Merupakan Bentuk Perhatian Yang Sangat Spesial Kepada Timnas Indonesia Artinya Bahwa Netizen Para Penggemar Para Pemuja Timnas Indonesia Mereka Tidak Saja Menilai Dari Pola Permainan Tapi Segala Tete Bengek Yang Dimiliki Oleh Setiap Individu Dari Segi Kenyamanan Dari Segi Penampilan Dan Lain Sebagainya Pasti Akan Mereka Perhatikan Betul Semoga Saja Ini Menjadi Catatan Penting Sehingga Mas Ernanda Putra Ini Kedepannya Bisa Jauh Lebih Baik Dari Hari Ini Jadikanlah Ini Sebagai Bahan Motivasi Untuk Diri Anda Agar Kedepannya Bisa Menjadi Lebih Profesional Dan Desain Anda Bisa Lebih Diterima Oleh Publik Khusususnya Para Pecinta Bola Di Indonesia Ini Mari Kita Lanjutkan Lagi Ketika Ngomongin Desain Lu gak Bisa Lepas Dari Ngomongin Sebenernya Rasa Sama Estetika Jadi Terlepas Bahwa Lu bilang Bahwa Selera Orang Beda-beda Tapi Kita Tetap Harus Jujur Ketika Ngomongin Estetika Sama Rasa Lu gak Bisa Bilang Bahwa Makanan Gak Enak Cuman Bilang Ya Selera Lu Mungkin Ini Terinspirasi Sama Jersi 1981 Ini Aksennya Jauh-jauh Lebih Bagus Warna Putihnya Di Bahu Kemudian Perpaduan Warna Merah Sama Putih Di Celana Bukan Merah Sama Merah Itu Terlihat Lebih Menyenangkan Di Mata Kalau Memang Pengen Mengambil Kesan Retro Lu bisa Lihat Angkanya Lebih Besar Di Sebelah Dada Timbang Di Tengah Kurang Totalitas Menurut Liverpool Salah satu Jersinya Kenapa Gue bilang Jersi Liverpool Keren Dia Memadukan Warna Merah Sama Warna Orange Gelap Itu Menurut Gue Bagus Gitu Idenya Oke Ketika Tonnya Pas Ternyata Oke Ngeblend Yang Gue Bingung Sebenarnya Kenapa Yang jadi Inspirasi Jersi 1981 Kemenangan Lawan Jepang Yang Di Dalam Laga Uji Coba Pertanyaan Gue Jepang 81 Gak Seperti Jepang Tahun Sekarang Atau 90-an Jepang 81 Itu Olahraga 80-an Itu Di Jepang Paling terkenal Baseball Salah satu Hal yang Mungkin Kurang Mereka Lakukan Adalah Research Karena Ini Jadi Mirip Banget Jersinya Jersi Singapura Dan Beberapa Jersi Tim lain Drama Airspot Tambah Makin Panas Bukannya Meredah Setelah Dipakai Sama Tim Nas Main Kandang Tandang Melawan Vietnam Dan Mendapatkan Hasil Yang Bagus Harus Meredah Bukannya Meredah Malah Tambah Panas Karena Cuitan Orang Ini Hernanda Putra Jadi Hernanda Putra Ini Ngetweet Setelah Melihat Justin Mereview Dan Mengkritik Abis Abisan Desen Dari Jersi Tim Nas Kita Yang Terbaru Ini Dari Airspot Dan Tweetnya Seperti Ini Justin Yang Gue Tau Justin Tim 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 Siapalah Dia Tiba Ngomongin Desen Salah Banget Ngetweet Begitu Abangku Jadi Hernanda Putra Ini Salah Satu Orang Terlibat Dalam Mendesain Jersey Barunya Tim Nas Kita Maksud Aku Kalau Misalkan Kamu Yang Mendesain Jersey Tim Nas Lalu Dapat Banyak Kritikan Kritikan Yang Pedas Yang Membangun Harusnya Berterima Kasih Jangan Malah Ngetweet Sini Semacam Kayak Gini Ini Namanya Blunder Bapak Orang Bukannya Tambah Seneng Atau Meredakan Drama Justru Malah Tambah Mewak Agar Boykot Erspo Malah Makin Kenceng Kalau Misalkan Saya Yang Mendesain Jersey Tim Nas Selalu Dapat Kritikan Pedas Kritikan Yang Membangun Justru Saya Tambah Seneng Beneran Tambah Seneng Itu Bukti Bahwa Berarti Orang Orang Pada Peduli Orang Kalau Ngasih Kritik Itu Kan Artinya Dia Peduli Dia Desain Jersey Ini Harus Jadi Lebih Baik Lagi Makanya Justru Kalau Saya Dapat Kritikan Malah Saya Terima Kasih Karena Dengan Kritikan Kritikan Ini Itu Bisa Kita Jadikan Bahan Untuk Kita Improve Lebih Baik Lagi Di Next Update Malah Tambah Ngetit Macem Kayak Gini Dan Orang Ini Sudah Klarifikasi Teman Teman Bisa Cek Sendiri Di Sumber Karena Tulisan Klarifikasinya Panjang Dan Banyak Tipen Langsung Datang Sumber Baca Sendiri Dan Teman Teman Bisa Menilai Klarifikasinya Ini Sedikit Agak 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 Menurut Teman Teman Dengan Adanya Drama Yang Makin Panas Terkait Soal Air Teman Teman Justru Tambah Pengen Beli Jersey Atau Tambah Males Skip Jersey Yang Ini Coba Tulis Di kolom Komentar Aku Pengen Tau Teman Segitu Salam Olahraga Ini mohon maaf Untuk Saudara Hernanda Putra Ini Designer Jersey Atau Tukang Bacot Gila Sampai Dia Udah Bacot Di twitter Sampai Nyerang Personalnya Dari coach Justin Klarifikasi Akun Klarifikasi Apaan Itu Klarifikasi Yang Membela Diri Lah Nggak Mau disalahin Dan tetap Defensif Terus Ini Coach Justin Posting Chat Dari Ownernya Airspok Yang bilang Bahwa Airspok Udah Selesai Kerjasamanya Dengan Pihak Dari Si Apa Hernanda Ini Makna Lah Pihak Makna Karena Sudah Selesaikan Desain Awal Abis itu Bukan Urusan Lagi Eh Di Comment Juga Sama Dia Bilangnya Belum Dibayar Kenapa Sampai Urusan Personal Bayar Sampai Harus Di Comment Di Umum Di Public Di Open Di Public Stupid Asli Jersey Airspot Timnas Indonesia Akan Dirombak Total Dirombak Diganti Abis Luar Biasa Jersey Airspot Fix Bakal Dirombak Sekitar Bulan September Memberan Ya Jadi Dirombak Langsung Ini Karena Sosok Yang Sangat Luar Biasa Yang Memiliki Power Di Luar Batas Logika Coach Justine Respect Coach Justine Coach Justine Setelah Setelah Melakukan Pertemuan Dengan Yang Punya Airspot Yang Disini Gue Cuma Mau Ngasih Rangkuman Yang Mau Lengkap Langsung Aja Ke Youtube Coach Justine Baru Banget Di Upload Dan Poin Poin Ada Yang Ketiga Harganya Akan Lebih Murah Lagi Dan Yang Kepat Logonya Dirombak Luar Biasa Berkat Satu Power Seorang Coach Justine Ini Bisa Langsung Diganti Respect Coach Justine Wah Luar Biasa Power Yang Gak Main Main Gimana Desainer Hernanda Itu Langsung Jatoh Sebelum Gue Mulai Review Gue Mau Disclaimer Dulu Bahwa Mungkin Ada Subjektivitas Dan Ada Preferensi Tersendiri Secara Pribadi Atau Badan Dari Topscore Kepada Mils Karena Topscore Telah Menjual 7.429 Pieces Produk Timnas Selama Kerjasama Mils Dengan PCC Terima Kasih Mils Tapi Gue Akan Coba Untuk Objektif Dan Mudah-mudahan Bisa Diterima Kalau Lo Yang Udah Ini Riffnya Abah-abah Udah Skip Aja Gap Apa Tapi Gue Akan Coba Objektif Nah Di Depan Gue Lagi Ada Jersi Mils Replica Dan Di Samping Kanan Gue Ini Ada Jersi Air Spoh Replica Dan Air Spoh Baru Aja Menjadi Aparel Timnas Indonesia Ya Itu Nggak Usah Gue Kasih Tahu Oke Sekarang Gue Mau Bahas Sedikit Pertama Dari Tata Pikir Kita Kita Orang Baru Nanti Ke Produk Kalau Ngomong Tata Pikir Susah Bagi Brand Manapun Untuk Bikin Produk Itu Disukai Oleh Semua Orang Even Itu Brand Ya Yang Terkenal Pun Pasti Ada Likes And Dislikes Tapi Ada Juga Istilah Marketing Yang Mengatakan Bahwa Semakin Sering Produk Tersebut Dilihat Atau Didengar Maka Otak Manusia Akan Sering Akan Semakin Sering Menerima Maka Dari Itu Kemaren Udah Jadi Semuanya Pertama Jerseenya Berbeda Yang Sebelum Ada Kerah Kedua Jerseenya Ganti Brand Yang Ketiga Yang Melola Juga Brand Baru Yang Kedua Yang Ketiga Jerseenya Itu Dirasa Mungkin Memang Desainnya Kurang Disukai Jadi Keluarlah Semuanya Sampe Logonya Sampe Keluarlah Itu Ada Orang Ngebully Desainernya Apa Semua Keluar Semuanya Karena Memang Air Spok Sama Kayak Mills Awal Dia Baru Aja Dikenal Langsung Megang Timnas Jadi Resikonya Besar Nah Mills Agak Ketolong Karena Waktu Itu Dari Nike Jadi Dari Nike Brand Internasional Langsung Dipegang Orang Brand Lokal Sekarang Udah Brand Lokal Pertu Sama Brand Lokal Jadilah Kemarin Silahkan Menikmati Kalau Dari Sisi Gua Itu Wajar Jadi Kepada Tim Air Spok Santai Aja Kalau Ada Masukan Ya Lu Terima Aja Lah Masuk Masuk Dibalas Balesin Lu Buat Apa Balesin Ya Kan Konyol Menurut Gue Jadi Santai Aja Karena Kita Orang Juga Tom Scor Juga Orang Yang Konsep Perilisan Jersey Timnas Indonesia Saat Itu Jadi Home Away Third Konsep Kita Semua Terus Yang Berikutnya Home Away Third Konsep Kita Semua Jadi Kita Juga Tau Tajamnya Mulut Ini Adalah Efek Dari Baru Hadirnya AirSpo Ke Tataran Gitu Jadi Gak Tau Tiba-tiba Orang Di belakangnya Langsung Keluar Kaos SD Apalah Segala Macem Mirip Kaos Liverpool Ya Bagus Mirip Liverpool Tim Terbaik Di Dunia Sekarang Gue Akan Ngebahas Mengenai Produknya Produk Di sebelah Kiri Gue Adalah Mills Replica Di kanan Gue Adalah AirSpo Replica Kalau Dibilang Gue Membandingkan Tidak Tapi Kalau Ingin Gue Membandingkan Boleh Gue Membandingkan Kalau Dibilang Replikanya AirSpo Sama Replikanya Mills Itu Sebanding Atau Tidak Jawabannya Tidak Karena Apa Karena Cara Dia Ngitung Cara Dia Merumuskan Tier Beda-beda Nih Tops Lo Harus Tau Ya Kalau Misalkan Di AirSpo Player Ratio 1,2 Kalau Misalkan Di AirSpo Yang Replikanya Itu Setengahnya Berarti 5,99 Nah Stadion Supporter Version Itu Paling Bawah 1,99 Sementara Mills Itu Juga Ada Player Ratio Ada Replika Tapi Player Ratio Starting Dari 9,39 Tapi Kalau Replikanya Itu 4,39 Dan Supporter Version Dia Gak Ada Supporter Version Adanya Stadium Version Dan Itu Jendanya Agak Jauh Nah Itu Harganya Segituan Kepala Satu Kalau Nggak Salah Atau 2 Early Lupa Tapi Yang Pasti Dari Harganya Udah Beda Fair Enough Kalau Gue Bandingkan Bahwa Memang Fiturnya Juga Beda Dan Memang Kualitas Bahannya Beda Kualitas Desain Juga Beda Kan Gitu Nah Kalau Dibilang Air Spoy Lebih Baik Desain Semua Orang Bisa Berdebat Tapi Kalau Menurut Gue Pribadi Gue Kasih Angka 6,5 Tapi Kalau Misalkan Kita Ngomongin Bahannya 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 Gampang Bahannya Itu Gue Bisa Kasih 8,5 Karena Menurut Gue Bahannya Ini Bagus Banget Dan Ini Sepenglihatan Gue Pada Saat Gue Memegang Pada Saat Gue Fitting Ini Kayaknya Memang Layak Disejajarkan Bahkan Dengan Player Isunya Mios Kalau Menurut Gue Dan Ini Kurang Dari Sini Adalah Dia Karena Brand Baru Dan Desainnya Agak Extreme Dengan Desain Sebelumnya Jadi Kayak Lu Susah Terimanya Tapi Overall Gue Suka Dengan Bahannya Tapi Gue Tetap Gak Suka Sama Desain Terserah Mau Gimana Tapi Gue Gak Terlalu Suka Sama Desain Cuman Kalau Gue Ngomong Bahannya Ini Akan Nyaman Dan Ini Akan Enak Dipakai Untuk Harian Jadi Gaya Casual Masih Masuk Oke Gue Sebagai Pemilik Toko Dan Sebagai Pemerhati Jersey Anak Jersey Banget Gue Di rumah Gue Cuma Punya Jersey Timnas Sama Jersey Liverpool Doang Jadi Gue Enak Jersey Banget Gak Tapi Gue Hanya Membuka Perspektif Dari Otak Kita Dan Mata Kita Mudah Yang otak Tadi Bisa Mempengaruhi Lo Kalau Mata Terserah Lo Kalau Otak Bisa Berubah Kalau Mata Selera Susah Tapi Yang Harus Paling Penting Itu Di Duku Orang Bisa Bikin Kesalahan Dia Hari Ini Bodoh Besok Belum Tentu Bodoh Jadi Kalau Misalkan Lo Sekarang Lihat Dia Masih Kelihatan Gagap Ya Udah Lo Boleh Komprehend Tapi Santai Aja Gak Selolah Bahwa Dunia Ini Langsung Kiamat Atau Hancur Dan Berkeping Gak Gak Gitu Kan Dan Juga Buat Erspo Santai Menerima Keadaannya Respon Nya Juga Santai Gak Usah Dibalas Konyol Dibalas-balas Kalau menurut Gua Jadi Yaudah Gini Orang Nerima Respon Atau Nerima Kritik Ketika Tidak Membalas Bukan Membuktikan Bahwa Dia Lebih Lemah Tapi Membuktikan Bahwa Dia Bisa Menerima Dan Di Improve Ke Produk Selanjutnya Kalau Orang Produk Developer Harusnya Paham Kalau Produk Developer Ya Gak Tau Kalau Bukan Tapi Kalau Misalkan Lu Lihat Sekarang Gue Yakin Responnya Pasti Dari AirSpo Akan Lebih Baik Di Kedepan Kedepannya Tapi Mungkin Buat Home Sama Away Udah Ketahuan Itu Gue Sayangkan Kenapa Cuma Beda Warna Doang Kenapa Nggak Didesainnya Beda Gitu Jadi Kan Jualan Bisa Banyak Yalah Yaudah Itu Terima Terima Assalamualaikum Warah Warah Itu Adalah Komentar Komentar Dari Netizen Terkait Dengan Jersey AirSpo Semoga Saja Kedepannya Hernanda Putra Bersama Timnya Bisa Lebih Profesional Dan Mau Menerima Segala Kritikan Dari Netizen Jujur Netizen Indonesia Khususnya Para Pecinta Bola Mereka Itu Sangat Pekah Sangat Sensitif Kemarin Baru Saja Kita Melihat Bagaimana Kekuatan Netizen Menyerang Bung Tovel Alias Tommy Valley Ini Dan Barusan Mulai Dari Tadi Malam Saya Melihat Begitu Ramai Di Media Sosial Kecaman Kecaman Yang Ditujukan Kepada Hernanda Putra Ya Dalam Cuplikan Video Tadi Kita Mendengarkan Bersama Bagaimana Ada Sebuah Arahan Yang Menurut Saya Itu Jauh Lebih Baik Jauh Lebih Profesional Ketika Ada Banyak Sekali Kecaman Kecaman Dari Netizen Beder Kita Tidak Usah Membalasnya Cukup DM Saja Atau Mengambil Kesimpulan Secara Umum Agar Kita Menerima Kritikan Kritikan Dari Mereka Jangan Kita Diajak Untuk Berdebat Itu Akan Jauh Lebih Ribet Dan Kita Tahu Sendiri Kekuatan Netizen Di Pada Akhirnya Kritikan Dari Code Justin Berbuah Manis Ya Berbuah Manis Karena Jersey Expo Akhirnya Harus Desainnya Dirubah Burung Karudanya Juga Harus Didesain Ulang Dan Lain Sebagainya Pokoknya Segala Sesuatu Dirubah Total Agar Ketika Jersey Ini Dikenakan Oleh Timnas Benar-benar Elegan Benar-benar Memuaskan Hati Para Pecinta Bola Sekali Lagi Saya garis Bawahi Bahawa Pecinta Timnas Di Tanah Air Ini Mereka Bukan Hanya Suka Dari Pola Permainan Dan Lain Sebagainya Tetapi Hal-hal Yang Kecil Pun Benar-benar Mereka Perhatikan Dengan Demikian Ini Adalah Pengalaman Penting Untuk Seorang Hernanda Putra Maupun Desain-desain Desain Air Lainnya Jikalau Memang Mau Bekerjasama Dengan Timnas Indonesia Jangan Mau Menolak Kritikan 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 Dari Netizen Tetapi Jadikanlah Itu Sebagai Bahan Referensi Untuk Membuat Dirimu Menjadi Lebih Baik Dari Hari Ini Begitulah Kira-kira Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita yang Rakyat Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Olahraga Untuk Kita Semua Tenggara Terima Tenggara Tenggara Tenggara